Hai untuk tutorial kali ini teman-teman ini adalah mobil Avanza new tahun 2012 ya dan kita akan coba ini sepion yang sebelah kanan kalau kita tekan dari sini untuk posisi yang sebelah kanan tekan ke atas ke bawah ke kanan dan ke kiri semuanya berfungsi dengan baik ya seperti Anda yang melihat di layar kaca Anda perhatikan nah ini untuk yang kanan kondisinya normal semua ya namun untuk sepion yang sebelah kiri atau tombol mirur yang sebelah kiri kita coba ini kalau kondisinya seperti ini kita akan coba ya naik atas kita tekan atas bawah kanan dan kiri nah ini untuk atas dan bawah tidak bergerak sama sekali teman-temannya cuman kalau untuk kanan dan kiri ini masih berfungsi dengan baik ya Nah teman-teman untuk permasalahan atau penyakit seperti ini teman-teman jangan bongkar saklarnya ini karena untuk saklar itu enggak ada masalah ya kondisinya karena yang kanan semuanya aktif maka saklar pun itu tidak ada masalah jadi yang harus teman-teman bongkar adalah sepion atau mesin motor-motor yang ada di dalam sepion sebelah kiri itu teman-teman teman-teman harus ya harus yang harus dibuka ya jangan yang lainnya Oke langsung saja kita buka tonton terus sampai selesai teman-teman ya pertama-teman teman-teman buka kacanya dulu ini ya tinggal teman-teman tinggal cungkil saja caranya seperti ini nah teman-teman cukup mudah ya tinggal di cungkil saja ini bagaimana menurutku juga ada penganan ada kancingnya ya sebelah sini kita simpan lalu kita buka baut yang tiga ini ya teman-teman ini ada baunya ke baunya jadi teman-teman nggak usah bongkar semuanya ya jadi cukup mesinnya aja ini biar mempermudah teman-temannya baunya ada tiga satu ini disini terus disini ya kita buka setelah semuanya terlepas teman-teman tinggal dicopot seperti ini ya ini udah lalu kita buka kabelnya seperti ini dan ini teman-teman kalau mau mencopot soketnya di dia harus diingat dulu ya ini yang kanan posisinya begini atas ya yang kanan ada warna hijau sama merah dan yang kiri biru sama merah jadi harus diingat jangan sampai terbalik nanti ya teman-teman dicopot aja sini tinggal dicopot seperti ini ya yang selainnya cukup juga ini sangat mudah tinggal dicopot aja ya Nah ini tinggal dicopot sekarang kita akan buka dinamonya untuk membuka dinamonya teman-teman teman-teman tinggal dibuka kancingnya saja ini ya Nah ini disini ada kancing tinggal dicungkil saja semuanya nah ini sekelilingnya ada kancingnya ya lalu di bagian ini nah sampai terlepas seperti ini ya tadi kita kecek yang mati adalah atas dan bawah ya jadi jadi teman-temannya harus yang buka dinamonya yang macet adalah yang ini ya ini pusing begini jadi ini untuk kiri-kanan dan ini untuk atas bawah nah jadi yang harus dibuka teman-teman dinamonya yang ini ya nah iya teman-teman kalau kita perhatikan ini tuh dinamonya macet ya nih lihat keras ini penyebabnya bisa kemungkinan jarang digunakan kena lembab atau eh biasanya sim yang pakai pakai kena lembab ya jadi berkerak terus macet gini lihat seperti ini kalau untuk yang normal bisa teman-teman perhatikan ini yang untuk kiri-kanan nah jika diputar gini ini masih enteng ya tuh masih enteng makanya kondisinya pun masih bergerak normal nah untuk yang macet teman-teman tinggal di puter yang keras aja gini sampai bener-bener muter sampai bener-bener licin atau usahakan teman-teman dikasih pelumas aja ya disemprot tapi ini udah enteng sekarang jadi penyebabnya karena lembab jadi ada air embun yang nempel di as ini jadi menyebabkan macet ya jika masih susah teman-teman tinggal di tinggal begini ya bisa untuk menghilangkan dengan keraknya jangan dulu teman-teman ganti dinamo kalau dinamo hanya macet aja jika memang sudah tidak bisa diperbaiki dilakukan dengan cara ini tetap macet teman-teman alangkah baiknya diganti dinamo ya nah ini udah licin banget teman-teman udah pada jatuh lihat keraknya masih banyak tuh ini udah turun ini semuanya berkeraknya keluarkan sampai bener-bener pada keluar nih oke nah ini udah enteng teman-teman Hai sekarang kita coba kita pasang kembali seperti sebelumnya jangan terbalik ya ini yang ada nomor serinya di atas jangan-jangan dipasang seperti ini itu kan nanti ada jek jek soket atau yang masuk nantep sini ya jadi harus diposisi di bawah seperti ini Hai kemudian jika sini ada kotor-kotoran temen-temen dibersihkan dulu ya temen-temen bersihkan menggunakan nelap atau kuas ya sampai benar-benar bersih atau di tiup nah ini bersih ya sekarang kita pasang ya pasang kembali seperti semula untuk pemasangan teman-teman gampang tinggal ditentepkan saja seperti ini sampai bunyi krek-krek gitu ya Nah ini semangat udah ngancing setelah ini kita pasang ya kita pasang sesuai yang tadi kita cabut ya ini posisinya ini adalah hijau merah di sebelah kanan seperti ini dan biru merah untuk di sebelah kiri nah pasang lagi jalur abonnya kemudian kita pasang baut-bautnya belum kacanya dipasang nah temen-temen kita coba dulu ya selanjutnya kita pasang kacanya karena ini sudah bergerak sudah normal untuk pemasangan temen-temen ini kita tekan ke atas dulu sampai mentok ya seperti ini lalu jangan terbalik ini seperti ini kita masukkan dulu kancing yang atas ini nah ini sampai masuk ke bagian atas ini seperti ini teman-teman bisa dilihat dari bawah setelah semua setelah menempel sini tinggal tekan bagian bawahnya aja jangan ragu ya nih udah nempel udah kenceng sekarang kita coba pion jadi kembali normal kembali bergerak ya sesuai fungsinya ke atas ke bawah ke kanan dan ke kiri nah seperti itu temen-temen jika memiliki permasalahan seperti ini jangan dulu ganti dinamonya ya temen-temen tinggal dibuka dulu cukup diputar saja bagian dinamonya karena sering terjadi itu hanya macet saja oke cukup sekian semoga tutorial dan cara perbaikan pion cukup ringan dan bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati